Pemeriksa euforia kebahagiaan tak hanya dirasakan atlet Indonesia yang merebut medali pada ajang Asian Games 2018. Suasana sukacita juga dialami warga maksud kami di Padalarang yang berhasil menyebut juara pertama pada ajang lomba Gapura tingkat nasional bertemakan Asian Games. Hanya berbahan dasar daur ulang kayu dan bambu, Gapura yang dibuat warga di Padalarang mampu mengalahkan ribuan pesaing dari daerah lain dalam menyemarakan Asian Games. Inilah ekspresi kegembiraan warga di Komplek Perumahan Permata Padalarang saat mengetahui kampungnya dinobatkan sebagai pemenang lomba Gapura tingkat nasional bertemakan Asian Games 2018. Warga larut dalam kebahagiaan menyambut pesta kemenangan layaknya atlet yang menyambut medali pada Asian Games 2018. Warga tak menyangka Gapura yang mereka buat secara bersama-sama dengan bahan sederhana bisa menyambut juara pertama dalam lomba Gapura tingkat nasional bertemakan Asian Games yang diselenggarakan pemerintah. Melalui situs resmi dukung bersama .co.id, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kampung ini meraih nilai tertinggi dengan skor 82,1 dan menyisihkan ribuan peserta. Peringkat kedua diraih Karang Taruna Karang Binangun, Desa Karang Binangun, Kecamatan Blitang, Magdang, Kabupaten Oku Timur, Sumsal dengan skor 81,7. Atas keberhasilan ini, Panitia Gapura di Kompleks Permata Padalarang berhak mendapatkan hadiah Rp25 juta dari Kemenkominfo. Ide membuat Gapura itu awalnya hanya untuk perayaan 17 Agustus, tapi karena ada perlombaan Gapura Asian Games 2018 bertemakan Energy of Asia, pembuatan Gapura itu mengkomendasikan tema perjuangan dengan Asian Games. Dengan biaya Rp600.000 dari uang kas dan sumbangan warga, Gapura ini ternyata bernilai tertinggi. Bahkan bahan datar Gapura dibuat dari daur ulang kayu bekas dan bambu. Selain menonjolkan tema Asian Games, aspek seni perwarnaan dan tata kelompok lampu, membuat Gapura ini dibuat hidup dengan menggunakan tenaga listrik. Kadang kita semuanya ikut media sosial, kita melihat di situs di sana ada perlombaan untuk Gapura Asian Games. Nah kita di sini mencoba ikut juga dalam rangka memeriahkan dan memanfaatkan kreativitas warga di sini. Pak, dari awal sampai ke akhir, kita dibuat sekreativitas kita dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di kita, Pak. Dengan modal berapa itu, Pak? Kita modal cuma sedikit, Pak. Cuma Rp600.000, itu juga saya dari iuran kas warga, Pak. Paling kalau Ibu-Ibu sih ngebantuin pada saat kerja bakti kita menyiapkan makanan, kayak gitu sih. Meski tak menyangka bakal menjadi juara, masyarakat sekitar mengaku bangga dapat berpartisipasi memeriahkan Asian Games 2018. Apalagi prestasi luar biasa ditunjukkan atlet Indonesia dengan merebut medali emas dan masuk lima besar. Uang atau hadiah yang diperoleh dalam lomba ini, pencaranya akan disumbangkan untuk pembangunan masjid di komplek tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Bersambung TV